Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya saya mau menanyakan mengenai masalah jakat profesi Bu ya Jakat? Jakat profesi Nah itu apa dijakati setiap bulan ataukah satu tahun dikumpulkan itu dari gaji misalnya Bu ya Itu saja Bu ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakat profesi adalah bukan tempat sepakatnya para ulama akan adanya Sebagian mengatakan tidak ada zakat profesi Tenaga tidak perlu dizakati Di sana ada orang mengatakan ada zakat profesi ulama Ulama juga Ulama muasirin akhir zaman Sebab tidak kebayang dulu itu ada orang kerja Tenaganya digaji sampai 30 juta Zaman dulu maka tidak dibahas Hari ini ada orang tenaganya sebulan 30 juta 50 juta Direktur dan sebagainya Maka pembahasan zakat profesi itu berkembang disini Nah kalau pun ternyata Anda mengikuti yang tidak mewajibkan zakat profesi Tapi hendaknya Anda jangan pelit dong setelah itu Jangan gara-gara omongan ini langsung wah pelit banget Wah nyungsep nanti Biarpun Anda tidak mengikuti wajibnya zakat profesi Maka hendaknya Anda senang sedekah Baik Anda ingin mengikuti yang mengatakan zakat profesi adalah ada Ternyata diringankan seringan-ringannya Yang menjadi masalah sekarang panitia zakat itu rakus Setiap orang pegawai diambil zakat Padahal gajinya berapa Ini dolim Maka penjahat zakat itu ada tiga Yang pertama adalah orang wajib bayar zakat Gak mau bayar zakat Yang kedua adalah orang gak berhak nerima zakat Eh nerima zakat Yang ketiga orang gak ngerti ilmunya Ngambil dan bagi zakat Dia jadi panitia Salah Gak boleh Mewajibkan zakat kepada yang tidak wajib Pernah kami sebutkan ada Gak wajib zakat dikatakan wajib Orang jual aset suruh bayar zakat Dari mana ini Jual aset kok Bukan jual beli dia Dan ada selebarannya Saya dikirim selebaran itu Aneh Makanya zakat itu ada aturannya Gak boleh berlebihan Biarpun anda grupnya orang yang punya duit miliaran Gak boleh kita zakat keren Ekselen Zakat istimewa Zakat fitrah Kita adalah satu karung Gak ada Zakat fitrah biarpun anda miliarder Trelunian tetap dua setengah kilo Jadi gak boleh dolim itu Nah Untuk yang mengatakan zakat profesi itu ada Kalau anda ingin ikut bagus Demi kemasalahan Apalagi sekarang zaman pelit Zaman foya-foya Tidaknya kita potong Untuk zakat profesi Tapi disitu ada berapa aturannya Diringankan Sehingga ringannya Itu disamakan Menisopnya seperti Nisopnya emas Kurang lebih 84 gram Senilai 80 gram 84 gram sampai 90 deh 84 gram emas murni Berapa harganya? Kurang lebihnya 55 juta Kalau gak salah Ini tahun ini Tahun ini 55 Anggap saja 60 juta Kemudian cara mengumpulkan Nisopnya adalah Terbentang satu tahun Seperti pertanian Jadi kalau anda pertanian Belum sampai nisop Panenan yang pertama Digabungkan panenan yang kedua Panenan yang ketiga Asalkan panganan yang kedua belas ini Tidak keluar dari tahun ini Misalnya Mulai bulan sawal Anda panen Ternyata belum muni nisop Ditambah bulan Dulhijjah ini Ayam penting Belum masuk sawal Ramadan Depan Kok pas Sesuai nisop Beluar zakat Nah cara menghitung Zakat profesi Semacam itu Seandainya Dikumpulkan Satu tahun Jika Uang anda Itu mencapai Nilai Emas 84 gram Maka anda Wajib mengeluarkan zakat Bagi yang matakan Zakat profesi Itu pun setelah Dipangkas Kebutuhan operasional anda Gaji memang 10 juta Tapi Untuk Sopir mobilnya Sama biaya Bengsinya sampai 4 juta Berarti tinggal 6 juta Anda kali Ke 6 juta Kali 1 tahun Nyampe enggak 60 lebih Ya kan Berarti wajib zakat Begitu Ini gajinya 5 juta Diambil zakat Sama ustad itu Zakat profesi Ya ustad Jangan doleh pada orang Fakir Ayo 5 juta 5 juta saja Seanggap saja Dia enggak makan Dia orangnya puasa Tok 5 juta kali Ke 12 berapa 60 60 Pres Padahal bukan itu Profesi Operasionalnya Apa yang di Segala sesuatu Yang ada sangkut Dengan Cara kerjanya Diambilkan Bukan Nafakah keluarga Bukan Saya berangkat Pakai apa Itu Dibersihkan Maka maksudnya adalah 84 gram Murni Itu adalah Bersih Setelah diambil Daripada kebutuhan Kebutuhannya Seperti itu Nah ini Tadi pertanyaannya Apa Seperti itu kan Cara ngitungnya Begitu Cara ngitungnya Kalau saya bayar Setiap bulan Boleh atau tidak Boleh Sebab Takdimu zakat Boleh mencicil Karena Anda sudah duga Penghasilan saya Setiap bulan adalah 6 juta bersihnya Berarti kalau 6 juta Saya kasihkan 12 berapa Lebih dari 60 juta Berarti saya diwajib Jadi lebih enak Cicil 2,5% Berikutnya 2,5% Setelah itu Tidak ada Selesai Setiap bulan Saya keluarkan 2,5% Sah Itu lebih ringan Daripada Kalau dikumpulkan Akhir bulan Satu bulan Habis nanti Akhir tahun Ini mencicil zakat Ada takdim Zaka Mendelurkan zakat Sebelum waktunya Baik ini Tolong bagi yang telah Mendengar bahasanya Oh gitu Zaka profesi Ada yang mengatakan Tidak wajib Wah mending ikut itu Anda berarti pelit Sedekah deh Gantinya deh Kalau Anda tidak Mengatakan Anda tidak bersama Orang yang mengatakan Zakat profesi wajib Maka Anda Anda harus banyak sedekah deh Banyak program Anda kalau kurang program Saya kasih program banyak Program bebebasan Ta'anah Program media Jangan khawatir deh Atau kalau kebanyakan duit Jangan khawatir deh Banyak kita proyek-proyek Akhirat yang gak beres Gak selesai-selesai Allahu alam Sampai jumpa di video selanjutnya